Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di saluran Master Multipenal. Kawan-kawan, saya masih berada di dalam toko sembako. Kali ini saya akan mengikuti perjalanan pelayan toko ini membeli beras. Di agen di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat. Di agen beras ini, contoh atau sampel beras diperlihatkan kepada para konsumen di karung yang terbuka. Kita dapat melihat info harga beras per karung, nama beras, dan berat per karungnya. Ada yang 48 kg, ada yang 50 kg. Ada puluhan karung beras yang dipajak. Setelah membayar di kasir, para customer menunggu di sepeda motor masing-masing. Umumnya, karung beras diletakkan di jok belakang. Ini adalah tampilan beras 50 kg dalam karung. Jenis yang dibeli oleh pelayan toko ini adalah beras muncul. Ini jenis beras khusus untuk membuat bubur ayam. Keunggulan beras muncul jika dikomparasi dengan jenis beras lain, proses pengolahan menjadi bubur, airnya lebih sedikit, dan secara waktu lebih cepat lumer jadi bubur. Secara fisik, Bentuk dan ukuran beras muncul relatif bulat. Ini adalah perbandingan fisik. Bentuk dan ukuran antara beras muncul dengan beras kurmo. Saya sudahi jumpa kita. Mudah-mudahan tayangan video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.